Al-Quran itu kita pantun Bapak tahu enggak ada berapa persen Pantun yang ada di dalam Quran Al-Quran itu pantun Pak Coba Bapak Al-Quran itu pantun Contoh nih saya punya puisi jerawat Jerawat engkau sungguh keparat Hilang satu tumbuh empat Hilang di muka tumbuh di pantat Bapak lihat ya Kalau itu berupa syair atau puisi Itu belakangnya itu sama Itu namanya prosa bersajak ritme atau pantun 85,9 persen ayat di dalam Quran itu pantun Karena itu Pak ketika saya berdialog dengan Muslim Mereka rata-rata itu tidak bisa menerjemahkan Quran Tidak tahu artinya Kenapa? Karena kalau Quran itu diterjemahkan Kacau beliau Kalau itu Pak Anu bisa menerjemahkan Kita pakai aja Kita pakai aja terjemahan Quran kemenak Kenapa ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya itu tidak nyambung Kalau kita tanya Muslim Contohnya coba Contohnya Contohnya Contoh Contoh Oke coba bukakan surat 100 Ini saya tanya bertahun-tahun Satu kurang Tidak satu kurang Bikin berbuat Bukan berlaku Lagi Dipak Sudah 100 ya Sudah 100 ya Aladiyah Ayat 100 itu cuma 11 ayat Surat 111 ayat 2 Bapak baca itu Pak Bapak baca Surat 100 Bapak jelas Nah kok saya yang baca Saya pengen tahu Itu bisa baca Quran atau enggak kok Katanya itu paham Quran Coba bacakan nama ibu Bukan yang mana yang kontroversi Yang mana Oke Coba saya baca ya Coba di mute dulu Supaya tidak berisik Ini loh Contohnya ini kurang 100 nih Bapak Belakangnya itu apa Bapak baca Pak Wal adiyah tidaban Demi kuda-kuda peran yang berlari terengah-engah Coba kurangnya Baca kurangnya Kurangnya coba dibaca Oh saya enggak Enggak baca Enggak baca Arab Pak Bapak tuh liat itu Aduh Ngapain ibu Ngomong Quran Baca Arab aja enggak bisa bu Loh Karena Islam itu agama teroris Jelas salah Makanya harus kita Baca Quran aja enggak bisa Ngomong Quran itu jelas salah Orang-orang tulul Emang nekat Oten Akhirnya setelah menanti sekian purnama Wajah bujaan hati Saipuddin Muncul juga Kenapa Saipuddin pula yang dibawa ya Ya mungkin karena memang sesuai dengan keterangan si pendeta Hendritan Dianta dulu dia pernah mengatakan kalau si Sobkatul ini juga pernah dipakai oleh Saipuddin Birahi gitu ya Bahkan dijadikan Rebutan dengan pendeta yang lain begitu Kemudian dari Bu Wati Dari sekian banyak debater Kristen Indonesia Hanya Sobkatul yang begitu hebat Teramat sangat membenci Islam Hmm Ternyata sudah emak-emak Ya sahabat Tuan Vila Menyingkapi video saya yang kemarin Dimana si Sobkatul ini Mulai nampak fotonya Ketika dibongkar oleh si Yonatan Nandar Ya tentunya Mendapat informasi dari pendeta Samuel Siahaan Begitu sahabat Tuan Vila Kemudian dari Zuhan Alia Ternyata raut wajahnya Si penghujat ini Kayak hantu gentayangan Bahkan menurut saya Jauh lebih buruk daripada itu Kemudian Muhammad Nurdin Wah kayak Muhammad Nurdin M. Top ini Ayo umat muslim yang berada di Jakarta Barat Cari Sobkatul Salome Kalau ketemu Culik Gak usah diserahkan polisi Langsung dihabisi Langsung buang ke laut Ada-ada jenit-jenit ini ya Gara-gara CP Banyak debat teroten Semakin bodoh Ya setuju Salah satunya adalah Si Sobkatul ini Sahabat Tuan Vila Sudah bodoh Gak bisa baca Al-Quran Sok nantangin umat muslim Untuk Berdebat tentang Al-Quran Bahkan menghina Al-Quran Ya Katanya Al-Quran itu Seperti pantun Kuluh Allah Wahat Allah Somat Mat Katanya begitu ya Jadi diagap pantun Padahal Bacaannya salah semua Di belakang itu bukan tak Tapi dal hurufnya kol-kolah Gitu ya Sobkatul Sobkatul Ya Kemudian dari Maria Magdalena Wah ini kayak istrinya Yesus ini Kalau dilihat mukanya Memang yakin pas Sama suaranya Ya saya juga setuju ya Kemudian Adang Urihmat Ya Ternyata Sob placur Cantik juga Mirip-mirip Beruk lah Ya kalau dibanding beruk Mirip Sobkatul lah ya Kemudian Buat mitizen Yang pernah merasa Menggunakan jasa Sobkatul Jasa layanan pijat Atau mungkin Jansa layanan Jilat Apem gitu ya Boleh lah Komen lah ya Komen gitu Bagaimana Perasaan Anda Setelah Anda Menikmati si Sobkatul Gitu ya Apakah Anda merasa Seperti pernah berhubungan Dengan beruk Atau bagaimana Gak apa-apa Di komen aja Di kolom saya Gitu Karena Toh Anda pasti juga Menggunakan Akun-akun Yang tidak jelas juga kan Untuk Untuk komen seperti itu Silahkan komen Nanti Kita akan reaksen Seperti apa Rasanya Setelah Anda Pesan layanan Si Sobkatul Oke lah sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikut ini adalah Kesaksian Pendeta Hendri Tandianta Bagaimana Sebetulnya Si Sobkatul ini Kenapa Dia itu Bibirnya Sampai Indowair Karena Dulunya Si Sobkatul ini Muslim sahabat Mungkin karena Ada kepahitan hati Sampai akhirnya Dia murtad Dan kemudian Dimanfaatkan oleh Para pendeta Yang memurtadkannya Itu tadi Tetapi Bagaimana selengkapnya Mari kita simak Penjelasan dari Pendeta Hendri Tandianta Pendeta Pendeta CBL Bagaimana Bisa menginjil Injil apa yang Diberitakan Ya Injil janda dong Berikut Trik-trik Menginjil Terselubung Dari Gereja Janda Oleh Pendeta Kolektor Janda Oleh Pendeta Tukang Tilep Dana Oleh Pendeta CBL Ada Beberapa hal Nomor satu Retreat Kegiatan Agama Di area Outdoor Retreat Hati-hati Kalau Anda Diajak Retreat Retreat Oleh Temenmu Rang Kristen Biasanya Yuk kita ikut Retreat Retreat Itu kan Di area Outdoor Tempat-tempat Wisata Terus Biasanya Nginep Biasanya Nginep Salah satu Korban Retreat Adalah Sobkatul Sobkatul Ini diajak Oleh temennya Yuk Sobkatul Kita ikut Retreat Di Retreat Itu Sobkatul Ini Kata Mereka Diurapi Roh Kudus Padahal Itu Kerasukan Iblis Kerasukan Setan Sampai Nangis-nangis Guling-guling Anda Bayangin Sobkatul Ini kan Tadinya Pakai Rok Panjang Langsung Kerasukan Setan Kerasukan Iblis Nangis-nangis Guling-guling Auratnya Kemana-mana Udah pasti Wah ini Paling demen Ini pendeta Ini Wah Lalu dikeroyok Ayo kita Sembuhkan Kita doakan Kita tengking Aurat Aurat kemana-mana Memang Begitu Retreat Retreat Itu Di lokasi Biasanya Di lokasi Wisata Lalu ada Nyanyi-nyanyi Bahkan Ada Ibadah Ada Kotbah Lalu Malah sering Ya kayak gitu Doa Diurapi Roh Kudus Lalu Lalu Nunggeng-nunggeng Lalu Sudahlah Lalu Disaksikan Banyak orang Ini juga Menginjil Terselubung Jadi tontonan orang Haleluya Haleluya Ya hati-hati ya Ada yang diajak Retreat Salah satu Korban Retreat Adalah Sobkatul Anda bayangin Sobkatul yang tadinya Belum Kristen Tentu saja Dari Keyakinan Di luar Kristen Masih pakai Baju panjang Apa itu Rok panjang Gara-gara Kerasukan setan Dia bilang Kerasukan iblis Wah Guleng-guleng Auratnya Kemana-mana Saudara Gue ini Makan empuk Para pendeta-pendeta Yang CBL itu Trade itu Adalah Trik Penginjilan Terselubung Mustahil Dia diurapi Roh kudus Yang disembah Bapak Yang disembah Bapak Mustahil Diurapi Roh kudus Mereka Mengira Itu roh kudus Memang Begitu Diurapi Roh Setan Roh iblis Produknya Cek saja Sobkatul Sekarang Kesetanan Betul Sobkatul Kesetanan Dipikirannya apa Menjelek-jelekan Keyakinan lama Betul Sobkatul Sekarang Kesetanan Kalau dia diurapi Roh kudus Tidak kayak Begitu Pikirannya akan Penuh kasih Dan tidak ada Kebencian Pengen Menjelekin sana Pasti Pikirannya Ingin belajar Alkitab Pasti Begitu Itu yang Bener Karena memang Gerejanya Sinodenya Sinode itu Nah Very very clear Sudah ya Sahabat Tuan Villa Bahwa Si Sobkatul Ini pernah Mengalami Kepahitan Akhirnya Terjebak oleh Retreat Yang diadakan Oleh pendeta CBL Katanya Begitu ya Ya berarti Pendeta Cubala Begitulah Maksudnya Pendeta Hendri Tandianta Hanya saja Dihaluskan Menjadi CBL Citra Bunga Lestari Bukan Cabul Sampai Akhirnya Terbuka Kemana-mana Auratnya Maka Akhirnya Ya kita tahu sendiri Ketika orang itu Sudah kesurupan Dan berusaha Untuk disembuhkan oleh pendeta Itu biasanya kan memang Dipiting Seperti apa yang disampaikan oleh pendeta Hendri Tandianta tadi Dipiting Dipegang Dibungkam Dibungkam Ya segala Cara lah ya Seperti Video yang berikut ini Sahabat dan Villa Ini adalah contoh Dimana ketika pendeta itu Menyembuhkan orang yang sedang Kerasutkan Atau Yang katanya Pengurapan oleh roh kudus Bahasa mereka Begitu Pengurapan oleh roh kudus Itu bisa ditekan Ditendang Kalau perlu Tidak Tidak Tapi sebaiknya Mari kita lihat Bagaimana sebetulnya Proses pengurapan roh kudus Oleh pendeta Kepada seorang Gadis cantik ini Ya sahabat dan Villa Pasca 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 Siap Tuduhan-tuduhan Yang membuat kamu Rasakan Yang tidak benar Yang kaya apapun Kemanah-keman Pasca Pasca sendiri Kemanah-keman Doa Bawa satu Jawa kamu Jawa kamu Cara Cara Yesus Cara Yesus Kuduskan kamu Kuduskan kamu Kuduskan kamu Lepas Yang benar Nama Yesus Kuduskan kamu Cara Untuk Tuhan Yang benar Nama Yesus Tuhan Jaman Jaman Ulungkan Nama Yesus Spirit yang bukan berasanya Tuhan Roh Roh itu Tuhan Hidupu Tuhan Yang benar Nama Yesus Tuhan Hidupu Spirit yang bukan berasanya Tuhan Nama Yesus Nama Yesus Jaman Nama Yesus Jaman 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 Yesus 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak Mungkin dia itu pernah kena tonjok sama si pendeta waktu ketika pengurapan roh kudus. Bisa jadi karena memang pelanggannya sangat banyak. Jadi dia itu sampai giginya renggang kayak begitu. Karena mungkin keseringan ngemut pisang. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin bisa jadi sampai seperti itu ya sahabat. Tetapi ada komen lucu di video saya kemarin itu. Ada yang mengatakan 5 ribu aja saya nggak mau. Berarti siapa ya yang pesan si Sob Katul itu ya. Katanya dia itu juga open BO katanya begitu. Tapi ya kalau melihat model wajahnya kayak begitu itu ya harga 15 ribu itu sudah sangat mahal ya sebetulnya. Mungkin loh ya. Atau mungkin ya atau ya entah siapa. Atau mungkin hanya dia bermain dengan beruk mungkin ya. Mungkin loh ya. Si Sob Katul dijawab ya ini ya pertanyaan saya ya. Kayaknya Anda akan semakin trending ini habis ini. Oke lah sahabat dan filah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkembang, mereka yang suka memfitnah Islam. Jangan kendorkan perjuangan. Sikat terus sampai kejutan. Bungkembang, mulut mereka yang menistahkan. Jangan biarkan kafir jahat. Sesuka hati menghina Islam. Abang Alif sayang kami dukung perjuangan. Menghempaskan setan dan tayangan. Abang Alif sayang terus syiar kebenaran. Tampol, tampol para kafir jahat. Tendang bang, pakai jurus tendangan bayangan. Tampol, tampol para penghujat Islam. Malam kudus, nyisuh nyisuh nyam. Tampol. . Ha 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 ha. Eh?